Hai guys balik lagi dengan aku Amoy video kali ini aku mau review produk sunscreen lokal ini dari Scarlet Whitening jadi mereka tuh punya sunscreen yang namanya Sunbreak Dairy Sunscreen SPF nya 50 PA triple plus disini klik produknya extra moist dan juga glow sudah dilengkapi dengan UVA UVB dan blue light protection untuk ingredients utamanya ada blue light provitamin D5 pito whitening aloe vera extract allantoin dan juga bisa bolong Oke sebelum lagi itu aku dislimmer dulu video ini tidak di sponsor dari pihak kemanapun ini pure aku akan kasih anda review ke temen-temen Oke seperti biasa ya review nya dimulai dari packagingnya dulu ini terbuat dari plastik model belakangnya cute kayak gini ukurannya ini di 50 mili ya guys dengan harga sekitar Rp70.000an kalau nggak salah nanti aku santumin aja di layar kita lanjut lagi ke klaim produknya secara menyeluruh jadi Scarlet Sunbreak Dairy Sunscreen ini adalah perlindungan kulit dari UVA UVB dan juga blue light dapat digunakan sebelum aktivitas kalian terus juga dia itu bisa menghydrating kulit terus menjaga ada kelembapan dan kesehatan kulit juga ini cukup detail ya klaim produknya jadi SPF 50 itu udah cukup banget proteksinya untuk melindungi kulit kita bukan cukup banget tapi emang udah tinggi gitu kan terus ada belum lain itu perlindungan kulit dari efek blue light contohnya komputer handphone televisi sih pokoknya banyak deh yang ada blue lightnya terus ada pro vitamin B5 dan Vito whitening ini untuk kasih kelembapan yang ekstra ke kulit dan juga ada brighteningnya di kulit jadi ini termasuk sunscreen yang nggak bikin kulit kusam gitu loh dan ada aloe vera ekstrak alantoin dan juga bisa bolol yang berfungsi untuk calming your skin jadi dia bisa bikin kulit kita tuh lebih tenang gitu Oke cara pakainya seperti sunscreen pada umumnya gunakan di siang hari ya penggunaannya dua ruas jari atau sesuai dengan kebutuhan kita akan bahas mengenai tekstur dari produknya ya ya teksturnya dia itu cukup cair untuk sebuah sunscreen tuh kayak gitu kalau dirasai dari teksturnya dia cukup mudah untuk di blend tapi butuh waktu untuk menyerap ke kulit apalagi di kulit yang berminyak kalian perhatiin ya ini aku lagi coba blend di punggung tangan aku lumayan lama kan ngeblendnya dan kalian bisa perhatiin ya jadi sunscreen dari Scarlett ini dia tuh kayak kasih brightening ke kulit gini ini namanya brightening ya bukan white cast karena kalau white cast tuh bener-bener kayak putih jeblok ini enggak ada white cast nya menurutku dan lama-kelamaan dia warnanya jadi kayaknya aku ke kulit dan setelah nyerapnya tuh secara maksimal kalian bisa lihat ya ini tuh dia ada efek glowing-glowingnya gitu dan setelah aku rasain di kulit muka aku ya seperti yang bisa kalian lihat di layar ini tuh sangat-sangat cocok ya dipakai di kulit yang kering karena dia bener-bener ekstra melembabkan dan jujur saja di kulit aku yang berminyak aku agak ngerasa kayak ini tuh terlalu berat di kulit aku yang berminyak karena ini terlalu yang kayak glowing banget gitu loh oke seperti bisa kalian lihat di layar ya setelah aku apply di kulit muka aku disitu bener-bener kelihatan banget ya dia itu tuh mudah banget di blend seperti yang aku bilang tadi cuman emang dia itu lumayan lama gitu loh nge-set ke mukanya glowing di kulit aku tuh bener-bener kayak kelihatan banget jujur aku kurang suka sama sunscreen yang tipe kayak gini makanya aku bilang tadi ini cocok banget dipakai buat kulit yang kering karena dia itu berberapa kasih efek kayak kulit-kulit cewek-cewek Korea yang sehat glowing gitu ya setelah aku rasa-rasain setelah aku coba-cobain dan ya kesimpulan aku menurut aku ini tuh nggak cocok di kulit yang berminyak khususnya di kulit aku yang berminyak ya karena malah kayak makin berat makin greasy gitu aku kayak aduh tidak gitu loh perlu kalian ingat aku sangat-sangat merekomendasikan produk ini buat kulit kulit yang kering karena beneran secucok itu kalau di kulit kering kalian harus cobain nih yang kulit-kulitnya kering nih 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 ya langsung aja cek di kolom deskripsi aku udah taruh linknya disana kalau bisa kalian mau beli Oh ini masih ada satu ukurangan lagi yang menurut aku cukup mengganggu aku itu dari baunya karena ini baunya menyengat sekali aku nggak tahu deh hidung aku yang terlalu tajam atau emang dia yang baunya menyengat ya mungkin kalian boleh komen gimana menurut kalian mengenai bau dari produk ini dan ya segitu saja reviewnya dari aku semoga bisa menambah informasi buat temen-temen di rumah dan menjadi inspirasi juga kalau misalkan suka dengan video ini jangan lupa untuk di like terus di subscribe channel ini share video ini ke sosial media yang ampunnya dan ya thank you guys bye sampai ketemu di next review dah